Jabalia Riwayat Mukini Saudara, ini adalah antrian evakuasi warga sipil di Jabalia, Gaza Utara yang berbaris satu persatu untuk keluar dari kawasan basis Hamas di Gaza Utara. Pasukan pertahanan Israel IDF memeriksa satu persatu setiap orang yang hendak dievakuasi sehingga kerumunan tampak di belakang. Pasukan IDF Divisi 162 terus beroperasi di wilayah Jabalia telah berhasil menumpas banyak teroris dan telah menemukan senjata yang digunakan oleh Hamas dalam beberapa hari terakhir. Seperti Anda lihat dalam video ini, reruntuhan terlihat di mana-mana. Padahal sebelum perang melawan Hamas, wilayah Jabalia cukup banyak bangunan dan tampak padat penduduk. Ini adalah video sebelum perang dan juga Anda bisa lihat rumah sakit Indonesia yang memang berada di kawasan Beit Lahia di Jabalia Utara. Kini pemandangan seperti yang tampak dalam video sudah tidak ada lagi. Jabalia kini sudah hancur. Jabalia kini tinggal riwayat belakang. Saudara, pasukan IDF Divisi 162 sejauh ini telah menangkap juga lusinan orang yang berkaitan dengan terorisme dan teroris itu sendiri atau anggota Hamas itu sendiri. Saudara, pada operasi di Jabalia di utara Gaza ini, pasukan IDF juga menahan serta menginterogasi puluhan warga Palestina yang kemudian dipindahkan ke Simbet dan Unit 504 Aman sebagai bagian dari pengempungan Jabalia dan evakuasi penduduk dalam beberapa hari terakhir. IDF juga memisahkan antara perempuan dan anak-anak serta pria dalam usia perang untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam terorisme. Dan ini adalah selebaran perintah evakuasi yang disebarluaskan IDF untuk warga Jabalia. Sehingga mereka tahu bahwa ini adalah zona perang. Warga yang bukan berkaitan dengan Hamas pasti memilih untuk mengevakuasi diri dan tidak mau berada di zona perang. Pada saat evakuasi, tentara Israel memberikan air minum kepada warga Gaza. Ini adalah bukti bahwa Israel tidak berperang melawan warga sipil. Israel berperang melawan teroris Hamas. Jadi perang yang terjadi di Gaza adalah perang kontra terorisme. Bukan perang melawan warga sipil Gaza. Saudara, warga Gaza tentu saja memilih mengevakuasi diri. Memilih untuk mengungsi dari zona perang. Warga Gaza menaati perintah Israel karena warga Gaza percaya pada keputusan Israel. Warga Gaza percaya bahwa ketika mereka mengungsi mengikuti arahan Israel maka mereka satu persatu akan selamat. Terhindar dari perang. Terhindar dari bahaya terkena peluru atau ledakan. Nah saudara, pasukan pertahanan Israel pada saat yang sama mereka juga membuka rute yang telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memastikan keselamatan warga Gaza sendiri dan juga keselamatan dari tentara Israel IDF. Nah puluhan ribu warga sipil sudah dievakuasi dengan aman dari zona pertempuran di Jabalia. Perlu Anda ketahui, Israel mengevakuasi warga Gaza sementara selama ini penguasa Gaza sebelumnya yakni Hamas justru menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Anda bisa bayangkan warga sipil Gaza terjebak di zona perang karena Hamas mencegah mereka untuk mengungsi dari zona perang tersebut. Tetapi sebaliknya, Israel justru memberikan jalur aman atau jalur kemanusiaan sehingga warga sipil Gaza ini bisa mengungsi dan warga sipil ini dipastikan bisa aman jika terjadi baku tembak antara tentara Israel dan Hamas yang masih bersembunyi di Jabalia. Nah jadi selama ini Hamaslah yang tidak mengungsikan warga Gaza Hamaslah yang tidak mengungsikan rakyat Palestina itu sendiri Video yang Anda saksikan ini adalah kompilasi video sejak 21 Oktober hingga Rabu 23 Oktober 2024 waktu Indonesia Salam Damai dari Fakta Israel Damai hanya bisa tanpa teroris